Ketum Projo, Budi Ari sebut pernyataan Kony Rahakundini hanya isu yang dibuat-buat. Budi kemudian mempersilahkan masyarakat menilai sendiri isu tersebut. Menurut Budi, publik saat ini sudah cerdas dalam memilah dan menyerap informasi. Tapi biar saja masyarakat menilai, masyarakat sudah makin cerdas, kata Budi, Senin 12 Februari. Sebelumnya, Kony menyinggung masa jabatan Prabowo jika Sang Menhan terpilih di Pilpres 2024. Prabowo disebut hanya akan menjabat selama 3 tahun, lalu diteruskan kiberan. Pernyataan itu didapat Kony atas informasi dari Sekjen PDIP, Hasto Cristianto. Katanya, ungkapan itu mencuat saat Prabowo melakukan pertemuan dengan para pebisnis Singapura. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!